Assalamualaikum Hai Mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional Yap betul, kue onde-onde Ya rasanya enak teksturnya lembut, dalamnya kopong Cara buatnya juga mudah Anti gagal Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai Langkah pertama kita akan mengukus 250 gram kacang hijau kupas Ini udah aku rendam selama 1 jam Kalau kacang hijaunya sudah matang bisa langsung kita angkat Kita diamkan hingga dingin ya Kalau udah dingin langsung aja kita masukkan ke dalam gelas chopper Kita tambahkan 120 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Tambahkan juga 1 saset kental manis Selanjutnya tuangkan 200 ml air Kita tutup dan kita chopper hingga halus Aku menggunakan electric chopper by Idealife IL216 yang memiliki pisau super tajam jadi menghaluskan lebih cepat Setelah halus hasilnya seperti ini Berikutnya siapkan pan tuangkan kacang hijau yang telah kita haluskan tadi Kita nyalakan kompor Masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus kita aduk agar tidak gosong Untuk memasaknya aku menggunakan deep fry pan cookware by Idealife IL24DFP yang terbuat dari bahan berkualitas anti lengket Kalau sudah kalis bisa langsung kita angkat selanjutnya kita siapkan wadah tuangkan 50 gram kentang yang telah kita kukus ini kita haluskan setelah halus kita tambahkan 300 gram tepung ketan tambahkan juga 75 gram gula pasir setengah sendok teh garam aduk bahan keringnya terlebih dahulu kita tuangkan air panas secara bertahap sambil terus kita aduk untuk banyaknya air panas ini relatif ya aku menggunakan sebanyak 200 ml kita aduk adonannya hingga kalis selanjutnya ini akan aku uleni menggunakan tangan agar teksturnya lembut kita uleni sambil kita tekan-tekan ya sekarang kita timbang untuk isiannya ini kita menggunakan sebesar 15 gram ya untuk timbangan ini bersih jadi gak perlu aku alasin kalau udah langsung aja kita bulat-bulatkan seperti ini ya hasilnya untuk menimbang aku selalu menggunakan digital kitchen scale by ideal life IL211 SE lanjut sekarang kita timbang adonan kulitnya seberat 20 gram kalau udah langsung aja kita bulat-bulatkan adonan ini kita pipihkan ya oke seperti ini kalau udah pipih langsung aja kita beri isian kemudian kita tutup kita bulatkan lagi ya adonannya kalau udah bulat sempurna langsung aja kita celupkan ke dalam air ini kita gulingkan lalu kita angkat dan masukkan ke dalam wadah yang berisi wijen kita baluri sambil sedikit kita tekan-tekan nah seperti ini selanjutnya untuk menggoreng kita masukkan ke dalam minyak yang masih hangat jangan lupa untuk dibolak-balik agar matang matang merata kalau sudah mulai mekar ini bisa kita tekan-tekan secara perlahan seperti ini ya agar hasilnya kopong kita bulat-balik lagi agar hasilnya matang merata ya untuk menggorengnya kita menggunakan api sedang cenderung kecil agar nanti kuenya nggak meletus kalau warnanya udah kuning keemasan berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul kalau udah dingin atau suhu ruang onde-onde ini akan aku kemas menggunakan paper cup kita kemas hingga selesai ya kalau udah selesai langsung aja kita susun ke dalam box nah ini dia onde-ondenya sudah siap untuk disajikan kalau kita kemas seperti ini harga jualnya bisa meningkat ya rasanya juga enak banget teksturnya lembut cara buatnya mudah dan yang pasti onde-onde ini kokoh dan kopong di bagian dalam jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan masak yang aku gunakan semua by ideal life mulai dari set spatula chopper dan deep fry pan link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih see you selamat menikmati